Karena bentuknya tuh kayak naga, keren banget guys Wah gila, nyerempet-nyerempet di tanaman-tanaman airnya Itu bikin dia nyaman, karena mirip seperti habitat aslinya guys Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Nah jadi guys, hari ini aku udah kedatangan paket ya Ini isinya jelas ikan guys Dan ini dikirimkan pake tiki Wah kira-kira isinya ikan apaan ya guys Mending langsung aja kita buka ya guys Oke, pertama-tama kita buka dulu si plastik luarnya ini Nah, oke setelah itu kita buka lagi Nah, jadi ini kalau kita lihat ya Packagingnya tuh simple ya Jadi nggak terlalu merepotkan kita gitu loh Sedangkan ada tuh yang packagingnya terlalu rapet Bahkan sampai bikin ribet gitu Nah, kalau yang ini salah satu yang simple gitu guys Nah, ini islasnya tinggal kita gunting Nah, selain simple tapi juga tetap aman Wah, ini dia guys Kita sudah melihat ya Tanda-tanda isinya ini Nah, jadi pertama ini isinya ada stiker piskinian guys Jadi ceritanya Aku ikutan lelang ikan di piskinian guys Wah, jadi aku langsung ceritain aja ya Jadi aku ikutan lelang ikan cupang guys Oke, ini stikernya kita dapat dua Nah, sekarang kita buka Kira-kira ikan cupang apa ya guys Satu, dua, tiga Dan ini dia guys Ikan cupang ya Kasih lelang dari piskinian Bentar Ini mana tadi plastiknya guys Oh, ini, ini, ini Packagingnya cukup aman ya guys Jadi isinya adalah ikan cupang Halfmoon Dumbo Ear Lavender Color Cenggecing Wah, namanya panjang juga ya Tapi, meskipun namanya panjang Ini ikan cupangnya bagus banget Bahkan, ini pertama kali aku ikutan lelang ikan cupang guys Ini harganya cuma Rp260.000 doang Dan waktu aku cek-cek di tokpet gitu Harganya harusnya Rp700.000 Wah, bener-bener kesempatan banget sih Tidak lupa ya Pertama-tama, hal yang harus kita lakukan ya Setelah ikan datang itu adalah Merendam si kantong plastik ikannya Yaitu proses aklimatisasi guys Nah, setelah itu guys Kita kasihkan yang namanya Antioksidan Black Water and Vital Liquid guys Jadi, ini produk dari Gokai Fungsinya itu banyak banget ya Jadi, pertama kita bisa meningkatkan color atau warna dari ikan guys Setelah itu, si antioksidan Black Water ini Kayakkan vitamin dan antioksidan Selain itu, dia bisa meredam stres Dan juga meningkatkan pertumbuhan yang sehat guys Jadi, manfaatnya itu baik banget lah buat ikan Nah, selain itu Dia juga menyerupai apa ya Airnya itu bikin dia nyaman banget Karena menyerupai habitat aslinya guys Wah, ini tidak kebayang dong Ikan pasti benar-benar nyaman banget ya Jadi, si antioksidan Black Water ini cocok banget ya Buat hal-hal seperti ini Harga dari antioksidan pun juga tidak mahal-mahal amat loh Jadi, ini kamu bisa cek di Tokopedia ya Kamu cari aja Gokai Antioksidan Black Water guys Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, order sekarang guys 15 menit later Ya, setelah 15 menitan Waktunya kita buka kantong plastiknya guys Jadi, untuk buka plastiknya Jangan terlalu barbar guys Karena ini ikan cupang mahal guys Sombong amat Nah, setelah kita buka kayak gini Untuk nuanginya pun Kalau bisa pelan-pelan ya guys Karena kalau misalnya kita tuang langsung Si cupangnya kayak stres gitu guys Nah, ini kita tuangin pelan-pelan Usahakan dia yang keluar sendiri guys Tuh Oke, sip Kalau udah keluar seperti ini Artinya aman guys Nah, tuh Itu airnya agak hijau-hijau Karena memang bawaan dari sananya ya Seperti yang aku bilang sebelumnya guys Jadi, ini pertama kali ya Aku ikutan lelang ikan cupang Dari Piskinian guys Dan pertama ya Ikan pertama yang aku beli dari lelang ini Langsung ikan yang apa ya Bisa dibilang bagus banget lah Jadi, ini aku ulangin lagi Yaitu ikan cupang Half Moon Dumbo Ear Lavender Color Chain Gaging Wah, ini dari ekornya itu ya Bener-bener Apa ya Selainnya kayak kipas Dan siripnya juga guys Wah, ini bener-bener bagus banget sih Karena Kalau dilihat-lihat kayak naga ya Karena bentuknya kayak naga tuh guys Jadi, kayak keren banget kan Dan aku terinspirasi dari One Piece ya Jadi, mending kita kasih nama Kaido aja ya guys Karena bentuknya tuh kayak naga Keren banget guys Wah, gila Tuh Dari siripnya ya Ekornya Oh, tuh Mantep tuh Dia berenangnya itu juga aktif gitu Jadi, oke banget lah ya Dari segi mental Jadi guys, sebenarnya si ikan cupang HMDE Lavender ini ya Atau yang kita sekarang panggil Kaido guys Ini aku kasih nama Kaido karena emang mirip naga guys Jadi, ini sebenarnya pengen aku taruh di indoor gitu guys Maksudnya di dalam kamar ya Tapi kalau di dalam kamar Wah, takutnya kena AC Terus Si, apa, suhu airnya dingin dan ikan cupangnya takutnya malah mati guys Jadi, mending kita taruh di sini aja ya guys Toh, juga di sini pencahayaannya bagus ya Tanknya pun hitam Jadi, ikannya tuh kelihatan banget gitu Tuh Dia kalau berenang itu benar-benar kayak naga nggak sih Tuh, dia ke bawah Tiba-tiba ke atas ya Dan yang bikin Apa ya Nggak terlalu bosen itu sirip sampingnya gitu guys Tuh, dia tuh gerak-gerak terus ya Seolah seperti kipas guys Selain itu guys Kita tambahin yang namanya Amazon Frogbeet Jadi, Amazon Frogbeet ini Salah satu tanaman air ya Yang pasti disukain banget gitu Sama ikan gapi Termasuk ikan cupang juga guys Nih Si Kaido ini pasti suka banget Ketimbang kita kasih kayak patung ya Atau mungkin dekorasi jembatan dan lain-lain gitu Kurang bermanfaat ya Jadi, paling bagus Dan paling pas Itu kita kasih tanaman air seperti ini Kayak Amazon Frogbeet Atau mungkin Kamu punya apo-apo Itu mungkin dia lebih suka guys Nih Jadi Mirip seperti habitat aslinya Terus si tanaman ini Dia bisa menyerap amonia gitu Tuh Dia kayak bisa sembunyi-sembunyi ya Nyerempet-nyerempet Di tanaman-tanaman airnya Itu bikin dia nyaman Karena Mirip seperti habitat aslinya guys Tuh Dia mulai nyerempet-nyerempet Jadi Seperti itu ya Habitat yang disukai ikan cupang guys Jadi sebisa mungkin Kamu kasih Tanaman air Mungkin Kalau misalkan gak ada ya Bisa juga yang plastik guys Pokoknya mirip-mirip seperti ini ya Dia mengambang Terus ada kayak akar-akarnya gitu Wah Dia suka banget guys Mungkin aku tambahin lagi ya Nih Supaya makin mantep ya Nih Ini kita tambahin satu lagi Wah Ini satunya akarnya Gede banget ya Dan panjang banget Ini pasti disukai sama si Kaido guys Oh iya Mungkin buat kamu yang nanya ya Bang Itu emang cukup Tanknya segitu Nah Kalau ikan cupang Cukup guys Beda sama ikan gapi ya Kalau ikan gapi itu Lebih membutuhkan tempat yang besar Dan agak tinggi ya Nah Kalau si ikan cupang ini Dia lebih Apa ya Bisa lah Ditaruh di tempat seperti ini Asalkan kita juga Rajin Nguras Atau mungkin rajin kayak nge-siphon gitu Itu karena Penting banget guys Jadi untuk menjaga kualitas air ya Supaya airnya tetap bersih Tetap aman ya Tetap Pokoknya tetap inilah ya Steril ya Dan kualitasnya itu tetap terjaga guys Tuh Sehingga ikan cupangnya sehat ya Ikan cupangnya aktif Dia berenang kesana kemari Karena kalau dia mulai ada tanda-tanda pasif gitu ya Diem doang di bawah Terus kayak miring-miring Wah Itu Biasanya sangat-sangat ditakutkan guys Wah Kalau Seperti ini ya Kita harus benar-benar menjaga Gimana Supaya dia gak terlalu Luka gitu ya Kena finrot Atau mungkin white spot Atau penyakit-penyakit lainnya guys Jadi benar-benar dijaga air itu Ingat prinsip ini guys Kalau kita pelihara ikan Itu artinya kita pelihara air juga Oh iya guys Jadi tadi habis dateng ya Paket yang nganterin sesuatu Nah jadi ini isinya udah kelihatan ya Ada kayu-kayu gitu Nih Jadi ini kayu Rosa mala guys Nih Ini kayu Jenisnya kayu Rosa mala nih Bentuknya itu Tipis gitu ya Tapi agak panjang gitu guys Nih Jadi ini rencana Buat cana ya Karena Cana itu pasti suka banget Dengan kayu-kayu gitu ya Terutama Cana asiatika Cana pulcera Atau cana-cana Dwarf lainnya ya Nih Ini aku beli dua Karena biar sekalian aja gitu guys Kalau misalkan Aku Sudah nyediain Stock kayu Ketika aku butuh Aku tinggal Ambil-ambil aja Jadi gak perlu Kayak nyari-nyari lagi Beli gitu kan Merendam lagi Nah jadi lebih mudah guys Nih Aku ada kresek hitam Nah ketika aku buka Ternyata isinya guys Nah itu adalah Tanaman guys Nih Ini tanaman anubias Jadi untuk Biasan di sebelahnya guys Kemarin kan aku udah Kasih tanaman tuh Di Tank yang sebelah kanan Nah sekarang aku mau Istilahnya apa ya Meng Bias ya Mendekor Aquarium yang sebelah kiri guys Karena rencana itu Buat cana juga Tapi cananya apa Tunggu di video-video selanjutnya Nih aku ada batu Ini batu erangga Nah guys Jadi batu erangganya tadi Itu kita celupin Di kontainer kuning ini Sebelum kita masukkan Ke tank ikan aslinya Jadi supaya Takutnya ada kayak Zat-zat apa gitu Atau debu-debu Nah itu bisa kita Minimalisir gitu ya Kita bersihin Termasuk si kayunya juga Ini sebenarnya kayunya Perlu kita rebus ya Kita Tenggelamin dulu Supaya Makin josh ya Bisa tenggelam gitu Si kayunya Abis itu kita buka nih Ini ada tanaman Aduh Namanya Oh ini Kadaka guys Nah ini ada kadaka Kenapa aku pilih kadaka Karena dia bisa Nggak terlalu membutuhkan Banyak sinar ya Jadi Pas banget Buat tank yang Cenderung gelap-gelap gitu Karena kalau misalkan butuh cahaya Waduh Sulit banget guys Nah ini aku tampung ya Di sebuah wadah gini Nah setelah itu Aku buka juga Ini ada Anubias Ini tanamannya sama ya Kayak yang kemarin Di tank sebelumnya Yang sebelah kanan Karena memang Aku nggak terlalu Banyak referensi gitu Tanaman yang cocok Dan bagus untuk Kita gitu Karena kalau misalkan Tanamannya sih Kadang ada yang bagus Cuman Perawatannya ada yang sulit guys Jadi Aku mending pilih Anubias Dan kadaka aja Jadi guys Tanamannya ini udah Aku masukin di wadah Transparan gitu Dan udah kena Sinar lampu Nah ini aku tambahin Pupuk cair ya Siapa tau si tanamannya ini Butuh Oh ya mungkin Buat kamu yang Pengen ngasih saran Enaknya di tanaman ini Di treatment Apalagi Sebelum Ikan cananya Dateng guys Buat kamu yang Pengen komentar Apakah ini sudah benar Atau belum Boleh banget Tulis di kolom komentar guys Nah jadi itu dia guys Tadi kita udah Unboxing Ikan cupang Halfmoon Dumbo Ear Lavender Color Cenggecing Dan ini aku kasih nama Kaido guys Karena bentuknya mirip Naga ya Nah gimana menurut kamu Kamu suka gak sih Sama ikan cupang Keren yang satu ini Tulis di kolom komentar Ya guys Tuh Dari mentalnya aja Udah keren banget Yaudah mungkin itu aja Dari aku Sampai jumpa di Video-video Nakama Aquatic Selanjutnya ya Da Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video